Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar semuanya? Siswa-siswi kelas 11 Mulai dari kelas 11 HAMKA Dan kelas 11 KHD Nah hari ini kita masuk pada Pembelajaran PAI Di pertemuan ke 13 Ada pun materi pada hari ini Yaitu tentang Khutbah, Tablih, dan Da'wah Nah langsung saja kita simak Ke materinya Pengertian Khutbah, Tablih, dan Da'wah Khutbah berasal dari kata bahasa Arab Yaitu Khutbah Yang merupakan kata masda Yang dari kata kerja Yang artinya pidato atau cerama Yang isinya tentang keagamaan Khutbah itu Banyak jenis-jenisnya Mulai dari Khutbah Jumat Khutbah Idul Adha Khutbah Khusub Ya Solat Gerhana Khutbah Solat Istisqa Khutbah Nikah Khutbah Wukuf di Fadang Arafah Ada lagi namanya khutbah Ketika mengantarkan Sebelum mengantarkan jenazah Ke pemakaman Kemudian yang kedua Itu ada Tablih Ya Tablih berasal dari kata Balawah Yuballihu Yang artinya Menyampaikan Menurut istilah Menyampaikan ajaran-ajaran Islam Dari Allah SWT Kepada umat manusia Agar dijadikan pedoman hidup Supaya memperoleh kebahagiaan Di dunia dan akhirat Orang yang bertablir Disebut Muballir Ya Muballir laki-laki Dan Muballiwa Perempuan Yang ketiga itu Da'wah Da'wah berasal dari bahasa Arab Yang merupakan Kata dasar masjid Dari kata kerja Da'ah Yadam Yang artinya Memanggil Menyeru Atau Menjenguk Orang yang menyampaikan da'wah Disebut da'i Atau juru da'wah Sedangkan menurut istilah Da'wah adalah Kegiatan yang bersifat menyeru Mengajak Memanggil Orang yang beriman Dan taat kepada Allah SWT Sesuai ajaran Islam Ya Sampai sini Paham gak mengenai Tentang perbedaan Yang signifikan Antara khutbah Tablih Dan dakwah Yang pertama Yaitu tentang Waktu pelaksanaannya Kenapa? Jika khutbah Waktunya Dan tempatnya Itu sudah Ditentukan Contohnya Khutbah Jumat Khutbah Sholat Aed Dan lain sebagainya Itu sudah ditentukan Waktu-waktunya Tetapi Tablih Dan dakwah Dimana saja Bisa Mau teman kalian yang memberikan Mubalim Kemudian Sana saudara itu Sah-sah saja Nah Tidak ada batasan Waktu Jadi seperti itu Jika tadi khutbah Syirik Dan lain sebagainya Nahudzubillah Semua Nahudzubillah Oke Kemudian Ketentuan Khutbah Tablih Dan dakwah Yang pertama Yaitu khutib Jumat Syarat Dua khutib Kemudian yang pertama Khutib Andaknya suci Dari hadas Dan najis Serta tertutup Auratnya Kemudian Yang kedua Khutbah Dilaksanakan Setelah matahari Tergelincir Atau masuk Waktu juhur Ketiga Ketika khutbah Andaknya khutib Berdiri Jika mampu Keempat Khutib Andaknya duduk Di antara Dua khutbah Kelima Khutbah Diucapkan Dengan syarat Yang keras Supaya Terdengar Oleh Sejamaah Kemudian Yang keempat Tertib Dalam rukunnya Maupun Antara khutbah Pertama Dan Kedua Yang kedua Itu rukun Khutbah Nah poin-poinnya Apa saja Yang pertama Mari kita baca Membaca Hamdalah Contohnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabijina Dan seterusnya Kemudian Membaca Syahadatai Contohnya Yang ketiga Membaca Salawat Kepada Nabi Yang baca Kemudian Yang keempat Berwasiat Atau Memberi Nasihat Tentak Takwah Contohnya Gini Ittaqullah 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 Hakkatu Kati Wala Tamutunna Illa Waantum Muslimun Sodat Allah Poin berikutnya Membaca Ayat Al-Quran Pada Salah Satu Dari Dua Khutbah Contohnya Satu Tema sholat Jum'at Karena sholat Jum'at lah yang sering Kita laksanakan Poin yang kedua yaitu Sunnah sholat Jum'at Yang pertama khotib hendaknya Berdiri di atas mimbar atau tempat Yang tinggi kemudian yang kedua Khotib hendaknya mengawali khutbah Dan memberi salam Ketiga khutbah hendaknya jelas Dan mudah dipahami Kemudian Empat khotib di dalamnya Khotib di dalam khutbahnya Hendaknya menghadap pada jamaah Jum'at Dan jangan berputar-putar Karena tidak disyariatkan Kemudian yang terakhir yaitu Membaca surah Al-Ikhlas Sewaktu duduk Di antara dua khutbah Kemudian berikutnya Hukum mendengarkan khutbah Nah ini sering Kita melalai tangan Rasulullah s.a.w. bersedak Barang siapa yang berbicara pada hari Jum'at Di waktu imam berkhutbah Maka ia seperti Keledai Yang memikul kita Sedangkan orang yang mengingatkan Orang itu Dengan diam Maka Tidak sempurna Jum'atnya Nah Kita ada mendengar teman kita yang berbicara Saat khotib di atas Apa yang kita lakukan Menegurnya Dengan berbicara Nah itu salah Weh diam Nah itu kita sudah mengeluarkan suara Seperti itu Jadi usahakan Sama sekali Tidak mengeluarkan suara Ketika khotib sudah naik Ketika mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stop Tidak ada lagi yang berbicara Paham ya Jadi Mungkin Hanya ini saja Yang saya sampaikan Nanti saya ada nge-share PPT Atau PowerPoint Dari materi hari ini Nah Tugasnya apa Saya akan memberikan tugas Yang pertama Untuk laki-laki Untuk laki-laki tugasnya yaitu Praktikanlah Khotibah Jum'at Mulai dari Khotibah pertama Dan khotibah kedua Ya Kalian bisa sehari Tekstnya dari internet Dan lain sebagainya Nanti saya akan memberikan Contoh Dari Khotibah Jum'at Nah itu untuk yang laki-laki Mempraktekan Khotibah Jum'at Nah itu yang perempuan bagaimana Yang perempuan membuat Video dakwah Dakwah ya Isinya Tidak perlu panjang-panjang Yang penting Rukunnya Dan Manfaatnya Pesannya Itu tersampaikan Oke saya ulangi ya Tugasnya untuk yang laki-laki Membuat video Khotibah Jum'at Dan yang perempuan Membuat video dakwah Durasi videonya Jangan panjang Dan untuk yang laki-laki Yang penting Rukunnya Itu semua kalian lakukan Jangan ada Yang hilang Untuk yang perempuan Nah kalian Cari Tekst dakwah Tekst dakwah Di berbagai sumber Mulai dari internet Bisa dari buku Bisa dan lain sebagainya Kemudian di video Jadi nanti kalian mengirimnya Itu dalam bentuk video Tidak bentuk foto Demikian Perjumpaan kita pada hari ini Mudah-mudahan Membawa berkah Dan jangan lupa Bersyukur hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya